ya teman-teman jumpa lagi di channelnya omeko kita masih seputar bonsai kali ini kita akan pruning dan rewiring ulmus ya teman-teman ini udah berantakan langsung saja kita simak videonya teman-teman jangan skip-skip ya karena kita juga akan pecah akar dan proses on rock bahan ulmus ini tak lupa om ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe semoga kalian mendapatkan pahal yang berlimpah dan bagi yang subscribe silahkan subscribe ya teman-teman tak lupa like share dan ramaikan kolom komentarnya agar channel ini makin ramai dan bisa berkembang dan tentunya bisa berkontribusi terhadap jagad perbonsayan di Indonesia ini adalah bahan bonsai ulmus yang Om dapatkan dari Sony breaker atau Mas Yono dari karang tengah Batu Raden 10 bulan yang lalu dengan harga 30.000 rupiah dan tentunya bentuknya belum seperti ini teman-teman masih sebatang rokok dan betul-betul masih nol masih natural ya teman-teman belum dibentuk apapun dan dengan gaya otodidak atau pemula Om mencoba-coba meliuk-liukkannya setelah dievaluasi ternyata bagian arke mahkota ini terlalu meliuk-liuk teman-teman dan kita akan memotongnya agar kedepannya lebih menggigit skatnya seperti ini teman-teman arahkan ini tarik buat ekor ini kebelakang oke kita terus langkah selanjutnya adalah pengawatan dan pengarahan cabang ya teman-teman standar saja kita arahkan cabang sesuai dengan bentuk gerak dasarnya si pohon itu sendiri agar tidak ada kesan memaksakan dan kesannya natural untuk bahan bonsai ulmus ini sendiri cocoknya adalah gaya semi-casket ya teman-teman jadi bagian sisi satunya ini agak turun ke bawah ya teman-teman kenapa Om menggunakan gaya semi-casket ini ya karena kita sesuaikan aja dengan bentuk gerak dasar awalnya dan bahan bonsai ini memiliki kekurangan yaitu dengan akarnya 2 jadi kedepannya Om akan memasangnya di atas batu atau dengan konsep on the rock untuk mempercantik atau menutupi kekurangannya setelah proses wiring selesai kita arahkan gerak cabangnya teman-teman sesuai yang kita inginkan setelah itu kita istirahatkan 10 hari sampai pohon ini bener-bener terubus dan kita masuk ke step selanjutnya kekurangan dari bahan ulmus ini adalah akarnya hanya terdiri dari dua cabang ya teman-teman oleh karena itu Om akan mempercantik atau mengatasinya dengan konsep on the rock kedepannya bahan bonsai ulmus ini akan kita taruh di atas batu akan tetapi dengan akar dua ini agak kurang bagus juga ya jadi Om juga akan mengatasinya dengan pecah akar agar nanti akarnya makin mencengkram batu itu sendiri dan tentunya agar lebih maksimal indahnya Hai iya Siki lelek Siki lelek Siki lelek Siki lelek Siki lelek monoro Setelah melepas media Dan mencuci bersih akar Selanjutnya kita pecah Akarnya teman-teman Tujuannya Agar lebih mencekram Batu dan Lebih indah Satu persatu akarnya Kita sisipkan ke celah-celah Karyanya teman-teman Buat senatural Dan sealami mungkin Dengan mengikuti Alur-alur dari karang itu sendiri Selanjutnya Om akan menaruhnya Di pot yang lebih besar Tujuannya Agar media tercukupi Dan Pertumbuhannya cukup optimal Teman-teman Sementara seperti ini Teman-teman Kita biarkan akarnya Mencekram dengan sempurna Kurang lebih Dalam jangka waktu 6 bulan Kita akan evaluasi lagi Kita berikan perawatan standar Seperti bahan-bahan lainnya Yang baru di training Kita akan taruh di tempat teduh dulu Sekitar 1 atau 2 minggu Dan kemudian Kita Kembalikan ke Habitat Aslinya Yaitu di tempat yang Full Kena terik matahari Dan Cukup terangin-angin Atau terkena hembusan angin Karena Ulmus itu sendiri Menyukai Daerah yang Panas Dan berangin Agar pertumbuhannya Cukup optimal Oke teman-teman Itu tadi Cara pengawatan Wiring Dan Proses penentukan Konsep on drop Bahan Ulmus ya teman-teman Setelah 1 bulan Seperti ini hasilnya Cukup subur Walaupun Kemarin Kita Pecah akarnya Jadi 4 ya Akar yang 2 Kita pecah jadi 4 Biar menyengkram batu Disini Sudah terdapat karang Dan kedepannya Om akan Cut Sebelah sini Dan juga Sebelah sini Tujuannya Agar yang ini Tidak menjadi Seperti leher angsa Dan ini akan Mengurangi nilainya Dan Untuk keseimbangan Biar Bagian bawah besar Makin ke atas Ngecil Kita fokuskan Ke pembacaran Yang ke bawah dulu Segitu dulu Semoga Bedanya bermanfaat Dengan suka Jangan lupa Subscribe, Comment, Dan share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!